Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sungai Nil merupakan sungai terpanjang di dunia Sungai Nil mengalir sepanjang 6,650 km atau 4,132 mil dan membelah tak kurang dari 9 negara yaitu Ethiopia, Zaire, Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda, Burundi, Sudan, Sudan Selatan dan tentu saja Mesir Karena sungai Nil mempunyai sama artinya dalam sejarah bangsa Mesir terutama Besir kuno maka sungai Nil identik dengan Mesir Di dalam Al-Quran nama sungai Nil disebutkan sebanyak 2 kali yaitu pada surat Tauha ayat 39 dan surat Al-Qasas ayat 7 Salah satu di antara ayat ini Allah SWT berfirman yaitu letakkanlah dia Musa di dalam peti kemudian hanyutkanlah dia ke sungai Nil maka biarlah arus sungai itu membawanya ke tepi dia akan diambil oleh Fir'aun musuhku dan musuhnya aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dariku dan agar engkau diasuh di bawah pengawasanku Sungai Nil mempunyai peranan sangat penting dalam peradaban kehidupan dan sejarah bangsa Mesir sejak ribuan tahun yang lalu salah satu sumbangan dari sungai Nil adalah kemampuannya dalam menghasilkan tanah subur sebagai hasil sedimitasi di sepanjang daerah aliran sungainya tanah yang subur ini memungkinkan penduduk Mesir mengembangkan pertanian dan peradaban sejak ribuan tahun yang lalu namun dibalik fakta mengenai sungai Nil di atas tahukah anda bahwa dari beberapa ruayat diceritakan bahwa di dalam sungai Nil terdapat suatu makhluk yang pernah ditemukan mengenai hal ini mari kita simak penjelasan tentang 5 fakta aneh sungai Nil sebagai berikut simak penjelasannya selamat menikmati Tentang 5 fakta sungai Nil ini disebutkan di dalam kitab Badi'ud-Zuhur Fi Waqa'id-Zuhur karya daripada Muhammad bin Ahmad Al-Hanafi Pertama tempat bertemunya sungai di seluruh dunia di dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa ada ruayat berasal dari Al-Mihdawi dia berkata dalam tafsirnya dari Abdullah bin Umar radiyallahu anhu bahwa sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menemukan seluruh sungai Nil di muka bumi dari timur sampai barat untuk sungai Nil jika Allah subhanahu wa ta'ala ingin mengalirkan sungai Nil di negeri Mesir maka dia memerintahkan setiap sungai di permukaan bumi untuk mengirimkan air padanya jika alirannya telah dirasa cukup olehnya dia memerintahkan setiap sungai untuk menarik kembali unsur-unsur airnya bukti kebenaran berita ini adalah bahwa sungai Nil berbeda dengan setiap sungai yang berada di atas merupakan bumi karena ia pasang di saat sungai-sungai tersebut surut dan ketika sungai-sungai itu pasang maka ia surut kalau begitu benarlah bahwa sungai Nil itu pasang disebabkan adanya tambahan air sungai-sungai tersebut kedua sungai paling teratur di dunia Al-Mas'udi menyatakan di dalam kitab tersebut di dunia ini tidak terdapat sungai yang mengalami pasang surut dengan teratur selain dari sungai Nil dalam hal ini Imam Al-Mas'udi bersyair seakan akhir sungai Nil itu memiliki akal dan pikiran ketika muncul di hadapan manusia ia mendatangi mereka ketika mereka membutuhkannya dan pergi di saat mereka telah merasa cukup darinya lantas ia bersyair pula lihatlah sungai Nil yang memberi harapan baik itu ia datang dengan membawa ombak-ombak yang panjang tiada hentinya ia mengilingi beberapa negeri agar memakmurkan tanah negeri-negeri itu ia seakan-akan mengenakan tanah lembabnya ketika memakai kain sutera ketiga saat pasang airnya berubah berwarna hijau menurut Al-Mas'udi di antara karakteristik sungai Nil adalah apabila ia sedang berada pada permulaan pasangnya maka airnya akan berubah menjadi hijau penduduk Mesir mengatakan bahwa sungai Nil sedang mengidam mereka menganggap bahwa meminum airnya pada waktu itu adalah berbahaya penyebabnya adalah ketika sungai Nil mulai surut dari pasangnya ia berhenti dari pengiriman air maka ketika itu airnya berubah menjadi hijau bila sungai Nil sedang pasang ia akan mengalirkan air terdahulu yang masih berada di hulu sungai dan diam tak bergerak maka orang-orang awam menganggap bahwa sungai Nil sedang mengidam dalam ungkapan ini tertulis dalam sebuah syair disebutkan penduduk Mesir takjub akan keajaiban-keajaiban sungai Nil jika kau fikirkan keajaiban-keajaibannya takkan habis-habisnya ia melewati daratan-daratan dan selalu mencurahkan air ketika sedang mengidam keempat terdapat makhluk aneh di dalamnya di antara keanehan-keanehan sungai Nil adalah bahwa di dalamnya terdapat kuda laut sekarang disebut dengan kuda Nil Abdullah bin Ahmad al-Israeli menceritakan bahwa kuda laut itu sebesar kerbau dan berkaki pendek hewan ini memiliki beberapa kaki seperti coraknya kaki kuda ia juga punya mata dua telinga yang kecil seperti telinga kuda dan ekor seperti ekor kerbau ia pun mempunyai kuku yang terbelah seperti kuku sapi bila telah mengalahkan buaya ia akan langsung melahapnya jika naik deratan ia akan membawa marah bahaya yang akan menimpa segenap penduduk negeri karena ia bisa melelap ladang-ladang mereka bila kuda laut masih menimbulkan bahaya dan berada di tempat-tempat negeri itu para penduduk melemparinya dengan suatu dari pohon turnus pada tempat ia muncul kemudian kuda laut memakan tumbuhan tadi lalu menyenam ke dalam air ketika ia minum, tumbuhan termus tadi tumbuh di dalam perutnya sehingga menyebabkan bengkak kemudian mati dan terapung di permukaan air konon, tempat-tempat yang dihuni oleh kuda laut biasanya tidak dihuni oleh buaya ada pun tempat-tempat yang sering terlihat kuda laut di dalamnya adalah dun kulah dan daratan tinggi aswan kelima, airnya untuk penyembuhan penyakit dirayatkan dari Imam Al-Kindi ia berkata bahawa sungai Nil adalah sungai yang paling mulia di seluruh permukaan bumi ia mengairi beberapa daerah yang terdapat di negeri Mesir akhirnya adalah air yang paling baik dengan ini beberapa ulama ahli hikmah bersaksi dan menyatakan diantaranya Ibn Sina dan Ibn Nafis bahawa air sungai Nil bisa memperbaiki air-air kotor dan bisa menguatkan pencernaan perut karena sungai Nil melewati tanah emas sedangkan yang lainnya mengatakan meminum air sungai Nil bisa mengobati kerinduan kepada seseorang yang berada jauh di negeri seberang terlebih lagi ada riwat-riwat syar'i iaitu hadis yang menyatakan bahawa sumber air sungai Nil adalah dari surga yang terletak di bawah Sidratul Muntaha dan ada beberapa hadis Nabawi yang menceritakan hal ini Syekh Zanuddin Ibn Wardi melantunkan syairnya yang sesuai dengan hadis yang beliau sampaikan sebagai berikut negeri Mesir bagikan sebuah dunia yang dihuni oleh seluruh makhluk maka bandingkanlah ia dengan kelebihan-kelebihannya wahai orang-orang yang selalu membanggakan negeri Baghdad dan sungai Darjlah Mesir lebih utama darinya dan sungai Nil lebih luas Demikianlah lima fakta sungai Nil yang dijelaskan di dalam kitab Badi On Zuhur karya Muhammad bin Ahmad Al-Hanafi Semoga penjelasan ini dapat memberi ertibar bagi kehidupan kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!